. Pengusaha jalan tol, Yusuf Hamka, menagih utang ke pemerintah sebesar 800 miliar rupiah. Yusuf Hamka buka-bukaan mengenai kronologi lengkap bagaimana utang pemerintah itu terjadi, hingga direspons Mahfud MD dan dibalas oleh Kemenkeu, Bos PT Citra Marga Nusab Halapersada TBK ini, mengaku. Tagihan piutang kepada pemerintah telah menggunung hingga 800 miliar rupiah sejak 1998, nilai tersebut menurutnya bukan proyek, melainkan deposito kepunyaan ban yakin makmur atau ban yama, terhitung saat krisis. Keuangan di tanah air berlangsung, Yusuf Hamka yang kerap disapa abah alun ini menyampaikan, utang pemerintah itu bermula saat krisis keuangan tahun 1997-1998, kala itu, keadaan perbankan mengalami kesulitan likuiditas hingga mengalami kebangkrutan. Krisis keuangan yang menerpa Indonesia saat itu membuat tak sedikit perbankan mengalami kebangkrutan karena likuiditas yang tersendak. Karenanya, pemerintah meluncurkan BLB guna membantu pembayaran kepada para penyimpan deposito atau deposan. Dari hal itulah, hadir BLB yang merupakan bantuan untuk ban agar bisa membayar kepada deposan-deposan. CMNP sendiri memiliki deposito di ban yakin makmur, ban yama. Namun, tidak mendapatkan gantinya karena dianggap berafiliasi dengan ban yama, pemerintah menganggap perusahaan Yusuf Hamka ini terafiliasi dengan ban yama yang katanya punya keluarga cendana. Sedangkan citra marga perusahaan TBK, jelasnya, pada 2012 lalu, Yusuf Hamka menggugat pemerintah ke pengadilan. Hasilnya, CMNP menang atas bugatannya dan pemerintah harus membayar kewajiban kepada perusahaan beserta bunganya. Namun, sampai 2015 pemerintah belum juga membayar, Yusuf Hamka mengungkap utang pemerintah membengkat dengan bunganya menjadi 400 miliar rupiah. Ya, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara, bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya, ada satu orang PT Angin Ribut gitu, dirutnya saya, saya udah ganti, Angin Ribut yang utang. Dirut yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi, jangan dicampurkan. Ya, kalau ini Pak, yang kemarin kayak, kadang selalu disangat polkan ya Pak Jutuf sama keluarga Centana. Waktu itu berolong, gimana? Ya, bisa diperiksa. Kan sudah diuji dengan keputusan Makam Agung. Itu kan uji keputusan Makam Agung. Tidak ada afiliasi. Gitu kan. Ya, mau. Kayak nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? Tidak ada. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan, Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif. Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbok Bu Menteri, saya minta tolong. Saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, Mbok dikembalikan. Kalau nggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Pak kalau nggak dibayar 800 M tapi 179 M? 179 M saya nggak mau. Kita hitung sesuai keputusan Makam Agung. Berapa, Pak? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak, didenda 2%. Bahkan kadang-kadang diborbon. Kalau negara, ya kita cuma bisa berharap. Kalau nggak, kan siapa yang berani. Borbo. Jadi, kurang lebih. Nanti dikalkulasi. Sebenarnya, sesuai angkanya kembangan nanti. Pakualnya. Bisa 600 M, bisa. Karena waktu mau perdamaian itu, kalau nggak salah, angkanya sudah 400 M. 389. Sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak, Pak? Di kantornya Pak Makut. Kalau aku panggil lagi nggak, si klien? Jadi, kapan Pak dipanggil Pak Makut?